Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Eka Sertiananur Arini akan menjelaskan cara pembuatan katalog utama yang pertama yaitu membuat deskripsi tujuan dari pembuatan deskripsi ini adalah untuk mempermudah pembuatan katalog di dalam deskripsi terdapat judul buku judul buku yang saya tulis ini yaitu sejarah peradaban islam yang kedua yaitu pengarang atau penulis nama pengarang dari buku ini adalah Syamruddin Asution yang selanjutnya adalah editor atau penyunting karena di dalam buku ini tidak ada editor atau penyunting maka cukup di strip saja yang selanjutnya yaitu edisi edisi pada buku ini yaitu cetakan pertama atau cetakan ke satu selanjutnya penerbit penerbit dalam buku ini adalah Raja Gravindo Persada selanjutnya yaitu kota terbit kota terbit pada buku ini yaitu kota depok selanjutnya halaman buku selanjutnya yaitu ukuran buku di buku ini ukuran panjang buku yaitu 23 cm karena lebarnya belum diketahui maka buku diukur menggunakan penggaris dan ukurannya yaitu 15 cm karena pada buku ini tidak ada catatan dan judul berseri maka dikasih tanda strip yang selanjutnya yaitu ISBN singkatan dari ISBN yaitu International Standard Book Number yang selanjutnya yaitu keterangan keterangan ini apabila dalam sebuah buku terdapat gambar maka dalam keterangan ditulis ada gambar jika tidak ada gambar cukup dikasih tanda strip saja selanjutnya yaitu pembuatan katalog yang pertama yaitu penulisan taju entry utama yang berupa nama pengarang yang diindeks atau namanya dibalik seperti berikut yang kedua yaitu penulisan judul yang menjorok ke kanan lima spasi setelah judul diberi tanda garis miring lalu nama pengarang setelah nama pengarang diberi tanda titik strip lalu edisi atau catatan setelah cetakan diberi tanda titik strip lalu kota terbit buku setelah kota terbit diberi tanda titik 2 lalu nama penerbit setelah penerbit diberi tanda koma lalu tahun terbit penulisan halaman buku sama seperti penulisan judul yang menjorok ke kanan lima spasi setelah halaman buku diberi tanda titik dan titik 2 lalu ukuran buku lalu penulisan ISBN yang lurus dengan judul yaitu menjorok ke kanan lima spasi selanjutnya penulisan jejakan jejakan subjek diberi nomor urut dengan angka arab dan jejakan judul diberi nomor angka romawi seperti inilah hasilnya sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati